Selamat datang di area gedung kesenian kota Balikpapan. PT Pertamina Revenery Unit 5 Balikpapan Kalimantan Timur terus menjaga komitmennya untuk menjadi kilang kelas dunia yang kompetitif dan berwawasan lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya penyerahan 5.000 bibit pohon ke pemerintah kota atau Pemkot Balikpapan sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam pengembangan proyek RDMP RU5 Balikpapan. Sebanyak 5.000 bibit pohon diserahkan dari Pertamina ke Pemkot Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Balikpapan di area gedung kesenian Balikpapan, Jalan Syarifudin Yos. Penyerahan ribuan bibit pohon ini dihadiri Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, General Manager Pertamina RU5 Balikpapan Yulian Dekri, General Manager Pertamina umur 6 Balikpapan Yanuar Budi Hartanto, PJS Project Koordinator RDMP RU5 Balikpapan Imam Sunarto, dan GM Pertamina IP Aset 5 Irwan Zuhri. Penyerahan 5.000 bibit pohon ini ditandai dengan penanda tanganan berita acara penyerahan oleh PJS Project Koordinator RDMP RU5 Balikpapan Imam Sunarto dengan Kepala DLH Balikpapan Suryanto. GM Pertamina RU5 Balikpapan Yulian Dekri mengatakan, Pertamina menyerahkan sebanyak 23.680 bibit pohon aneka jenis kepada Pemkot Balikpapan secara bertahap sebagai CSR. Yulian Dekri menambahkan kegiatan ini sesuai rencana Pertamina yang tertuang dalam dokumen pengelolaan lingkungan dalam kegiatan proyek RDMP atau Revenery Development Master Plan. Pada tahap pertama, sebanyak 5.000 bibit pohon seperti bibit pohon mahoni, meranti, lengkeng, durian, manggis, alpukat, dan lainnya diserahkan untuk ditanam. Sementara itu, Humas Pertamina RU5 Balikpapan Alisia mengatakan, 5.000 bibit pohon yang diserahkan pada tahap satu ini adalah bagian dari jumlah bibit sebanyak 23.680 bibit pohon program proyek RDMP. Alisia menambahkan pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan dalam penanaman dan pemeliharaan bibit pohon ini. Jadi ini komitmen kami adalah memberikan bibit. Bibit itu kami berikan kepada pemerintah kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dan nanti yang akan mengkoordinir keseluruhannya adalah dari pemerintah kota. Jadi makanya ini adalah milik bersama, bibit-bibit ini adalah milik pemerintah, milik masyarakat Balikpapan bersama, mari kita tanam sama-sama, mari kita rawat sama-sama. Jadi karena memang kami, ya kan kita sama-sama kan kami berkontribusi dalam memberi bibit, nah kita pemerintah dan masyarakat, kita bersama-sama menanam dan rawat. Berapa totalnya? Totalnya nantinya akan 23.680 bibit. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.